Anda menyaksikan News Update, saya Yasi Syarif, pemirsa mantan terpidana kasus narkotika asal Australia, Shepel Corby, dideportasi dari Bali kembali ke negaranya Australia. Corby yang dijuluki Ratu Marijuana ini telah mendapatkan bebas persyarat pada Februari 2014 setelah 9 tahun menjalani hukuman di Lapas Keropokan. Malam ini Corby akan berangkat ke Australia setelah menandatangani dokumen di Balai Pemasyarakatan dan kemudian dibawa ke imigrasi untuk dideportasi. Sesuai dengan prosedur, setelah proses deportasi, Corby akan dicekal masuk ke wilayah Indonesia 6 bulan. Kepala Divisi Permasyarakatan di wilayah Bali, Sulung Pasaribu mengatakan bahwa seluruh kesiapan surat pembebasan Corby sudah disiapkan untuk ditandatangani oleh Corby sendiri. Corby telah menjalani masa hukuman 10 tahun di Lapas Keropokan dan 3 tahun masa pembebasan bersyarat. Corby hari ini akan bebas murni dan langsung dideportasi ke negaranya, Australia. Corby yang selanjutnya nanti akan diserahkan ke imigrasi. Saya sudah lihat persiapan administrasi, mana mungkin ditandatangani dan sebagainya mudah-mudahan sudah siang. Nanti ketika Corby sudah ada di sini, ya kita tinggal penandatanganan surat dan sebagainya. Nanti sekaligus mempersiapkan surat penyerahan oleh Mbak Titi, Kepala Bapas, juga Kepala Imigrasi Ngurah Raih Bali. Nah setelah itu sudah urusan ini. Terima kasih.